Intro Ilja Spasuefik jadi man of the match lewat brace ke gawang PSM Pali United menjamu PSM Makassar dalam laga pekan ke-8 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Janjar Bali, Jumat 11 Agustus 2023 Pali United melakukan comeback dan menang 3-2 dalam laga tersebut Dalam laga ini, Spasuefik berhasil mencetak 2 gol dan menjadi man of the match dalam laga tersebut Berkat kemenangan ini, pula Bali United kini untuk sementara bertanger di puncak kelas main BRI Liga 1 dengan torehan 14 poin dari 8 pertandingan Sedangkan di posisi 2 dan 3 di tempat Tukli Madura Winetti dan Bardi Teputra yang baru melakoni 7 pertandingan dengan 13 poin Ganggu Liga, Sintayong berharap piala AFF U23 dihapus Seperti timnas, Indonesia U23 Sintayong berharap piala AFF U23 ke depannya tidak lagi dikelar alias dihapus sebab turnamen tersebut dinilai lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya Menurut Sintayong, ajang piala AFF U23 mengganggu jalannya kompetisi sebab turnamen itu digelar di luar kalender FIFA Bahkan piala AFF U23 sebetulnya bukan agenda rutin Ajang ini baru digelar sepanjang 4 kali pada 2005, 2011, 2019, dan 2022 Karena itu Sintayong hanya menjadikan piala AFF U23 sebagai pemanasan sebelum tampil di kualifikasi piala Asia HFC U23 2024 pada 6-12 September 2023 di Solo, Jawa Tengah PSSI tidak targetkan timnas, Indonesia U23 di piala AFF U23 Ketua PSSI Riktohir berulang kali mengatakan pihaknya tidak membebani target kepada timnas, Indonesia U23 Di piala AFF U23 2023 Thailand, piala AFF U23 2023 yang bergulir pada 17-26 Agustus tahun ini seolah hanya menjadi pemanasan untuk timnas Indonesia U23 sebelum terjun di kualifikasi piala Asia U23 2024 pada September mendatang Jika mampu lolos dari kualifikasi, timnas Indonesia U23 berhak melanju keputaran final piala Asia U23 2024 yang menjadi jalur untuk melenggang ke Olimpian D2024 di Paris, Perancis Namun, Ketua Badan Tim Nasional PTN Sumarji bersekeras menganggap piala AFF U23 2023 si fight-nya tetap penting untuk timnas Indonesia U23 yang berharap timnas U23 tidak tampil, memalukan di ajang tersebut Adik dan ibu kandung My Silkers pulang kampung ke Sulawesi Utara Adik dan ibu kandung My Silkers pulang kampung ke Sulawesi Utara Kabar keberadaan adik dan ibu kandung My Silkers di Sulawesi Utara diketahui dari ungan akun Twitter at update bola-bola Dalam unggahannya, break bola-bola menampilkan potret update di Instagram Stories akun Instagram ibu My Silkers yakni Linda Tombek Sontak unggahan akun tersebut langsung ramai di komentari netizen Banyak yang meyakini kehadiran anda adik dan ibu My Silkers di kampungan lamanya itu kuda melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak Ujan Hodak janjikan tiga pemain baru di putaran ke-2 Liga 1 2023-2024 Persi Bandung sedang tidak bayi back saja Pangeran Biru saat ini berada di zonan degeradasi alias peringkat ke-16 di kelas main sementara Liga 1 2023-2024 Melihat situasi yang terjadi, pelatih kepala anyar Persi Bandung Bujan Hodak bertekad memperbaiki performa tim yang sedang terburuk Salah satu caranya adalah dia ingin mendatangkan tiga pemain baru di putaran ke-2 Liga 1 2023-2024 nanti Sebagai informasi, Bujan Hodak ditunjuk memimpin Persib pada akhir Juli lalu Sejauh ini, Bujan Hodak masih belum mampu mengangkat performa Persib yang tengah terburuk Tim perjuluk si Pangeran Biru itu kini menempati posisi ke-16 alias zonan degeradasi dengan koleksi 7 poin dari 7 penampilan Bayangkara U20 menang tipis dari Kasima Anlors U18 Bayangkara Persisi U20 menghadapi Kasima Anlors U18 dalam lanjutan internasional liat champion si IEC 2023 The Guardian secara mengejutkan berhasil memberikan perlawanan Sempat tertinggal, Bayangkara FC U20 menang tipis 2-1 di akhir laga Kasima Anlors U18 berhasil unggul lebih dahulu Josef Victor Yusso mencetak gol pada menit ke-19 Bayangkara pun tidak tinggal diam begitu saja Tim itu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-38 lewat arsa ramdan mencetak gol Arsa tampaknya makin percaya diri dalam laga itu Yang kembali berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-45 Dan membawa Bayangkara unggul 2-1 atas Kasima Anlors U18 Tiga siswa polri termasuk Muhammad Ferrari gabung timnas U23 Tiga pesepak bola yang sedang mengikuti pendidikan kepolisian bergabung dengan squad timnas U23 Untuk piala AFF U23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang Ketiga pemain yang dimaksud adalah Dava Fasha, Bruno FC, Samarinda Muhammad Ferrari Persija Jakarta Dan Frankie Misa Persikabun 1973 Ketiga pemain tersebut terlihat hadir pada hari pertama pemusat latihan atau training camp TC timnas U23 di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023 Ketua PTN Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Ferrari, Frankie, dan Dava bisa bergabung dengan timnas U23 atas izin dari polri Manager Persebaya bicara pelatih baru Persebaya Surabaya masih belum memiliki pelatih kepala baru setelah mengistirahatkan Aji Santoso Squad Bajul Ijo saat ini ada di bawah kendali Ustana Wawi yang ditunjuk sebagai kartaker Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan Persebaya Surabaya Yang paling santer terdengar adalah upaya mendekati Paul Monser, ex-pelatih Bayangker AFC Pakalamannya sebagai pelatih Liga 1 disebut melatar belakangi manajemen klub Mencoba merekrut pelatih asal Irlandia Utara Manager Persebaya Yahya Al-Katiri Masinggan memperi kejelasan soal rumor pelatih kepala ini Dia menyebutkan sudah ada beberapa nama yang masuk dalam daftar incaran klubnya Tetapi tentunya pihak manajemen masih harus menunggu dari ofisial saja seperti apa Dan sesegera mungkin akan mengumumkannya Tanpa pemain terbaik Malaysia, PD mencapai final Piala AFF U23 2023 Timnas Malaysia U23 menata percaya diri Piala AFF U23 2023 Meski tadi berkuat pemain terbaik Manager Malaysia U23 Dato Seri Sahril Mokhtar memasang target tinggi pada turnamen tersebut Federasi Sepak Bola Malaysia FAM sudah memanggil 25 pemain untuk persiapan timnas Malaysia U23 bertarung di Piala AFF U23 2023 Skuad terima muda rencananya akan menggelar pemusatan latihan mulai Minggu 13 Agustus 2023 Penjelasan sumarji tetap panggil komang teguh Meski sedang disangsi AFC Pemanggilan komang teguh ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 menimbulkan pertanyaan Pasalnya, sang pemain masih berstatus disangsi AFC setelah terlibat perkelaian di final SEA Games 2023 Ketua Badan Tim Nasional PTN Sumarji menjelaskan status komang teguh yang dipanggil timnas Indonesia U23 saat sedang menjelan disangsi AFC Menurut Sumarji, sangsi larangan yang dimaksud AFC adalah pertandingan persahabatan atau uji coba Serupa dengan komang teguh, pelatih Zintayong juga memanggil Titan Agung ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 Titan Agung dipanggil untuk menggantikan Mohamad Fajar Fathur Rahman Titan Agung juga pemain yang mendapatkan sangsi dari AFC Pemain bayangkan AFC itu mendapatkan sangsi sama dengan komang teguh Yakni larangan tampil 6 pertandingan dan dendang $1.000 AS Terima kasih telah menonton!